Ya bengkel sih jadinya agak sedikit berantakan Berantakan tapi naruhnya nanti live bisa lihat tinggi Bisa lihat Lihat beli-beli sama saya yang tadi Halo earth, selamat datang kembali bersama saya dan Guy Jadi hari ini kita mau bahasa apa nih? Aduh ini kayaknya saya akan sibuk sedikit pak Berhubung ini kan kamera kan kayaknya bergerak-gerak sendiri ya Jadi ngikut-ngikutin begitu Nah ini gunanya sebenarnya saya ini lebih pengen nunjukin ke pemirsa Soal detil-detil pengerjaan dari mobil-mobil ini Ya buat next build kedepannya juga mungkin kita bisa jauh lebih nunjukin ya Maka ada yang request tuh Ada yang request kan kita lebih ditunjukin apanya gitu kan Jadi nanti mungkin dengan kamera ini nanti kita reviewnya bisa lebih mantep lagi nih Pertama NGP udah di-chat nih ya NGP udah di-chat Chat Jadi sebenarnya ya paling benar kalo kalian repayin Kok rapi banget ini kalian dapetnya begini ya Finn ya Sebenernya gini sih Ini sebenernya bukan disengaja Oh proses ini kan jadikan kita itu kan mau swap Kayaknya kok bak Nah kebetulan tuh Harusnya sih ya turun gitu tuh Kami pikir Aduh ya kayaknya kalo kita misalkan mau ngebuild sekalian yang bagus Sangka api banget kan ya sekalian aja gitu Kali kerja kan Masa mesin nanti udah di fitting Udah naik kita baru Aduh tinggal lancar kira mungkin Ya lucu sih Ini gua sendiri bikin si punggu ga tau Itu gimana nih Bagus sih maksudnya gua Emang ini kan Warna-warna juga udah hijau gitu lah Kombinasinya Kombinasinya tuh Dia ketemu Apa ya bahasa raja keren yang susah lu? Ke-chass, ketemu ke-chass lah Ke-chass, itu bahasa orang mana itu? Bahasa aku waaah Bahasa kau ini ya Jadi itu, ini ke-chass gitu kok Siap kok kok Selalu pakai sepi sepi itu Kalau dilihat kan udah kembling Kembing itu artinya mengkilau Jadi bagian-bagian saya cobotin dulu nih dari mesinnya Terus kabel-kabel Fuse box kita lepasin semua kalau lebih biar optimal kalau buat mesin pegangan itu apa? engine mounting engine mounting, copot semua, laki-laki cobot juga, cross member, turun semua ini jadi dari sini itu lagi-laki? semua, turun itu nih, sebenarnya itu gearbox dari sebelah sana maka kita kan mungkin terlalu susah bawa kameranya jadi ya ini kamera kecil saya yang untuk backup untuk kalian semua nih kan, jadi nanti bisa lihat bikin, bisa lihat bisa lihat lihat lagi-lagi sama saya nah ya bentar lagi lihat ini park-parknya nih ini kita lihat park-parknya kita udah cobot-copot nih sudah habis, mobil udah habis kan ini udah hampir total semua sih kita total semua, kita udah cobotin lagi dibersihin satu-satu kan ya bengkel sih jadinya agak sedikit berantakan berantakan tapi naruhnya habis lah ya mudah-mudahan kan ada hasil ya setelah berusaha kayak gini kan guys ya mudah-mudahan kita doanya dan support selalu jadi pun kalau makin cepat jadinya konten yang seperti banyak begitu ya 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 kita ngembangin konten setiap hari sih mudah-mudahan ya bermanfaat semualah buat kalian-kalian disana yang nonton jadi ini udah kelat nih Benek atau mau clear lagi atau gimana nih ini udah kelat sih jadi kayak barangkali ada karat kemarinnya saya cekin semua nih semuanya kolong-kolong semua udah saya cek kalau bau udah kita cekin semua lubangnya apa ada karat atau tidak ini udah tercek ya kenapa ditutup supaya gak overspray apa itu overspray jadi itu sisaan cat debu cat lebih ke arah debu cat itu artinya dia itu cat dengan ya namanya cuaca kan kalau di luar ini kan dia pasti berdebuk nah ini hidup bercampur jadi satu akhirnya menang ke dalam ke bodi ke mukaan bodi dan itu bikin gusam mobil itu berarti sebenernya kalau misalnya ditaruhnya di oven kalau cover spring ada otomatis karena kalau di dalam oven itu kan ada blower yang menyedot udara kotornya itu kan udara dalam oven kan itu tarik ke atas dan ruangannya sendiri kan ini sedang tapi ini pun garang-garang ngobongnya gak bisa jalan ya ini ga bisa jalan.. ini pengen jalan ini gimana ya dari segeri coba ini DOK sebelum melanjutin nonton video nya gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya terima kasih terima kasih mesin-mesin itu kurang bisa diperingkas itu kurangnya dari mesin insubisi cuman ya ntar gimana hasilnya mudah-mudahan balik lagi kita semaksimal mungkin kalau bisa ngumpet banget ya ngumpet banget gitu jadi kan kita seenggaknya pamer-pamer dalemannya yang sudah kiliat-kiliat ini kan yang nontonnya sayang banget mudah-mudahan lah nanti coba update selanjutnya pasti aku siap sih aku jadi yang gue penasaran tunggu karena mesinnya jadi gini kalau mau kalian mau engine swap kalau lo engine swap kalau mesinnya gak di overhaul dulu kayaknya sayang gak sih sebenarnya kalau proses proses overhaul itu kan bukan apa ya yang orang-orang banyak salah pengertian overhaul itu berarti menggedein kalau kita ini lebih ke arah bersihin ngecek internal mesin dalam ya kan itu kan hitungannya daripada kita bongkar pasang 2 kali sampai itu alatnya juga ya bukan alat ringan itu sekarang kan ini udah hampir 2 minggu ya ini hampir 2 minggu jadi liftnya ini gak bisa kepake untuk mobil lain loh jadi ya biar sekali lepas itu kita cek semua biar maksimal juga gitu kita tau kondisi sampai dalemnya nih mobil cuman ya harapan sih mudah-mudahan di mobil settingan deddy saya pengen nyentuh ya buat deddy-deddy enak 05 sampai 07 lah kusen tapi jadi ini matic ya mudah-mudahan maticnya kuat ya kan lu telah sukuin kan ya nanti transkode pokoknya gini jadi kalau masih ada yang bingung-bingung ini sebenernya apa sih mobil ada, kita udah punya videonya sebenernya berapa minggu lah lu? 2 minggu kali 2 minggu ya? 3 minggu ya? 3 minggu lah kalian cariannya grandis nih grandis apa nya? grandis awal 2 minggu nanti kita tunjukin disini deh videonya nah jadi kita ngobasi nih basicnya awalnya kenapa ceritanya dari situ berapa kalian ada yang bingungan jadi ditungguin aja udah kelar ya? oh ini kemarin lagi tercek udah beres udah beres semua terus perakitan lagi nih mudah-mudahan minggu depan saya bisa share update dikit lah soal mesinnya mudah-mudahan ini gak ada kendala loh kalau gak ada kendala kan sekarang kan yang serem kan wah cuaca terus dimana-mana jalan macet ya sebenernya sih gak ada hubungannya tapi tetep aja ada hubungan kalau buat kita karena kita gak mau sembarangan kerjain mesin jadi terkirim ke tempat yang bener-bener tempat kebutan yang bagus profesional lah emang soalnya emang ngesayangnya aku emang gak bisa aku emang gak bisa mungkin sejauh ini lu kali ya paling ya lu bisa liat-liat ini mungkin ini doang ada update apa sih ya bentar sorry ya gua bingung ya ini kan kaki kaki kiri lepas atau emang kalau engine swap itu kaki kaki harus dilepas atau emang lu mau ganti ke kaki evo ya kalau ini mah kalau buat kaki kaki evo gak sih tapi pada umumnya kan karena kita bukan engine swap itu yang mau beli dinaikin ke lift jadi otomatis kan kalau engine swap itu kan tiangannya ada dua mau naikin mesin keluar dari atas atau dari bawah ini kebeneran sendiri ini mobil posisi disini udah lebih segera ya mau gak mau kita di extend turunin dari bawah jadi otomatis kan crossmember evo semua gitu coba setiap semua harusnya kalau gak apa pak jadi bukan gara-gara bukan kamera kaki mana kali ada yang nanti komen gitu dijawab duluan begitu betul sekali tapi sekalian nanti nampir-nampirin lah ya nampir-nampirin kan lagi diuburin sih semua tuh wah ini pt udah aburan dulu banget nih tapi kalau ptk kakinya itu dicercet kayak 326 power begitu lucu kan ya pake ini ya pake ini ya pake ini ya kita cobalah ya udah mulai kena virus trend saya begitu ya kan lu udah bales ke gua juga dem tuh malah dong malah dong ya iya 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 yang daliumnya masih ditutup juga saya titeng masih korang semua iya 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 pokoknya kalau yang kepo ini warnanya itu stabilo ha stabilo warna apa ya nah lihat video sebelumnya ya betul gitu kalau kita ngomongin klien gue ke pon jadi lu gayanya ke thailook masuk ke segini menurut lu segini thailook ya enggak sih gak masuk ini US sih kalau menurut saya US tapi gak tau kalau gue persepsi temen gue yang ngomong itu kayak bebe yang saya ke thailook itu sebenernya thailook kayak gimana maksudnya gue kalau gue sih terlalu luas ngomongnya kalau lu pribadi kalau saya ngeliat US sih karena kalau bicara thailook orang selalu berargumen kan white body, roket bunny, Thailand enggak juga enggak juga kan karena kan balik lagi kalau roket bunny itu asli dari mana jepang US gitu kan berarti kan bukan Thailand terus warna enggak juga orang-orang US juga main warna solid stabilo solid stabilo mereka pada main jadi balik lagi ya ini sih mungkin pendapat dan pandangan masing-masing ini gak bisa kita terlalu tekankan kita yang benar atau mereka yang benar coba kalian komen di bawah deh kalau kalian udah liat video sebelumnya atau mungkin komennya video sebelumnya gak boleh menurut kalian nih ini gaya Thailand apa US tense blablabla as ekstra itu apa Jepang malah Jepang Jepang kan khusus akumulasi terserah kalian lah coba komen di bawah nanti kita bakal ya sebenernya buat masukkan juga ya ini kan buat di barangka sharing lah ya sharing bareng-bareng jadi mungkin kita yang oh iya sebenernya masuknya sini Vin gitu kan ada yang tau kan betul betul tolong ya oke nih Vin ya dari semuanya nanti next update 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 sama depanan lah tetep gue masih gak terima nih gue masih mau bahas jadi abstensi itu pokoknya budget-budget nanti kita bahas budget kalian jawab siap oke karena ini yang di film masih gak selesai gitu jadi gue bingung pada intinya apa gitu iya 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 ditunggu ya video kita lagi oke siap oke paling segitu dulu nanti mungkin mungkin kalau yang masih kepo tolong gampang udah ada komen jelasannya mungkin kalau kita sekarang kurang jelas ke livinnya karena kita udah jelasin tentang mesinnya yaa 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 dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel kami dan yaa see you in the next video next video aduh karena sebenernya ini mendadak jadi si Alvin ini nanya mobil gue udah gimana ya eh pikir-pikir sekalian aja kali ya kita tanya kita masukin ke video buat barangkali ada yang kepo kayaknya gak ada sih seken yaa beginilah boleh juga nih tapi kayaknya ini udah itu semua ya udah gak ada yang goyang-goyang sama sekali yang paling kurang kenceng aja nih kurang kenceng nih yang itu belum tadi gue ngepasin gini doang gue penasaran banget cuman kalau liatnya gini cuman kalau liatnya gini cuman kalau liatnya gini cuman kenapa? bau itu belum kenceng ya itu ya belum kenceng? ini kalau liatnya gini sebenernya rata sih rata ya ketemunya ya rata makanya gue gatau nih ya pun kalau keluar gue paling tarik aja nih mainan bodi aja jangan di camberin ya jangan lah ya biasa gue masih terbawa-bawa maklum mereka kayaknya dia tuh masih labil sih pasti gak terima mobilnya di JDM ya korbanin satu ya ntar bosen pengen di gak 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 ini JDM ini oke oke good 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 oke jadi updateannya mungkin besok bahas-bahasnya sama part-part yang udah datengnya bakal gue bahas besok juga jadi gue mau minta saran juga nih kalau part udah dateng menurut kalian gimana gitu kan iya oke deh thank you see you in the next video the next video ini perutupan beneran ini perutupan beneran ini perutupan beneran